Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi kemarin kita ikut apa sih? Nah, jadi kemarin itu kita ikut lomba kreatulis ilmiah nasional. Lomba LKTI ini diselenggarakan oleh BEM Ekonomi, BEM FI, Universitas Tidak. Nah, lomba ini diselenggarakan pada bulan Agustus sampai September tahun 2022. Biasanya itu lomba ini diagendana tahunan, jadi setiap tahunnya biasanya diselenggarakan pada bulan-bulan itu, antara bulan Agustus sampai September. Nah, alhamdulillahnya di lomba kemarin kita dapat juara tiga. Nah, di lomba itu kita menulis tentang topiknya itu, kita ngambil tema pendidikan. Karena tema besarnya itu dari mereka mengangkat tema tentang bagaimana mengwujudkan Indonesia emas 2045 dengan meningkatkan pengimplementasian SDGs. Jadi, kita mengambil tema pendidikan karena kita rasa itu sangat terlibat sama PSDK. Nah, untuk judulnya sendiri, kita mengambil judul Pemuda Bergerak dan Berdampak Sebagai Pilar Pendidikan Inklusif. Nah, kreatulis ini kita itu mengambil studi kasus dari sebuah NGO yang NGO-nya itu turun langsung ke upaya pemerhatan pendidikan yang ada di daerah-daerah 3T di Indonesia. Namanya itu Sobat Mengajar. Nah, Sobat Mengajar ini melibatkan para pemuda menjadi volunteer mengajar anak-anak yang ada di daerah-daerah 3T. Nah, makanya itu kita bisa mengangkat bahwa, oh Sobat Mengajar ini bisa menjadi contoh peran pemuda dalam mengwujudkan pendidikan yang inklusif. Nah, mungkin Mohin bisa cerita selanjutnya, gimana kronologinya kita bisa mengikuti lomba ini? Oke, kronologinya agak panjang ya, tapi nggak apa-apa cerita itu. Nah, jadi disclaimer dulu, awalnya memang aku bukan orang yang sering buka Instagram atau TikTok pada dasarnya. Tapi cerita awalnya itu aku jadi staf rumah sepen BKM di Indonesia. Dan akhirnya masih kan mengurusin 3 partner. Satunya dia main part lomba buat publis ke promosi lomba even di BKM. Nah, akhirnya sekalian kan scroll IG, scroll tag gitu. Nah, ini nemu di Instagram nih, di info lomba yang temanya PSDK banget. Kan biasanya kalau misalkan cari-cari Jeevan Lomba itu biasanya kalau nggak medika, informasi, psikologi, dan lain-lain gitu ya. Tentang teknik persain tekan dan kalau nggak bisnis yang sangat-sangat hebe gitu kan. Dan akhirnya belum punya PSDK banget. Tapi bingung mau ngajak siapa. Karena minimal 2 orang, maksimal 3 orang gitu kan. Akhirnya aku ngajak si Pak yang udah deket dari teman dari SMA. Akhirnya nanti ceritain PUV-nya dia sendiri. Terus akhirnya cari dosen dan ketemu Mas Fina kebetulan dari Kabupaten Seraum waktu itu. Karena ini juga berdekatan dengan Seraum. Nah, beda dari Wahid yang dia itu dapat info langsung gitu, tahu gimana persebaran info lomba ini. Kalau dari aku, tahu adanya info lomba LKTI ini dari dia gitu. Dia ngajak buat ikut lomba ini. Awalnya aku ragu karena sama sekali belum ada pengalaman buat ikut lomba. Apalagi khususnya lomba nulis yang sangat ilmihan gitu. Aku belum pernah sama sekali. Jadi awalnya itu ragu mau ngaiyain atau nggak. Tapi lama-kelamaan aku mikir, oh ini bisa jadi tempat aku buat ngebuktiin. Oh ternyata tulisan aku yang selama ini aku lihat masih kurang, masih jauh dari kata bagus itu. Bisa jadi aja pembuktian bahwa sebenarnya semua tulisan itu bernilai gitu. Seapapun itu tulisan itu bernilai gitu. Jadi ini bisa jadi aja pembuktian buat aku bahwa sebenarnya aku itu bisa nulis. Dan kita semua itu bisa nulis gitu. Kesannya gimana nih? Kesannya yang jelas seru ya. Seru banget bisa challenging gitu karena baru awal juga nulis gitu. Pada akhirnya bisa ekspor dari nantar. Dan kalau dari aku sendiri jadi lebih bangga gitu punya PSDK. Karena PSDK itu support sebagai keluarga itu sangat-sangat welcome kepada kita yang mau ekspor dari kita sendiri gitu. Karena dosennya enak, teman-teman mas-mas asdeb juga welcome buat kita yang baru pertama nulis dan lain-lain. Jadi ya bangga sih punya PSDK dan seru. Bagaimana ini gimana sih? Sama juga sih iset. Apalagi dari ikut lomba ini kita jadi tahu gimana cara menentukan narasumber, gimana caranya news dan pertanyaan buat mewawancara narasumber gitu. Jadi mas Tim sebagai dosen dan bimbing dan juga asdeb-asdeb yang udah berpengalaman di lomba-lomba itu mereka tuh sangat friendly gitu loh. Kasih pengalamannya ke kita, kasih tip-tip. Oh sebaiknya tuh kalau presentasi tuh bukannya gini. Sebaiknya kalau presentasi nanti tuh alurnya gini, harus sepatu-patu dan lain-lain. Jadi semua lingkungan di PSDK itu menurutku sangat welcome dengan kita yang pengen nyoba ikut lomba. Walaupun sebelumnya kita belum ada pengalaman sama sekali. Jadi rasanya intinya sangat seru, banyak pengalaman yang didapat dan juga banyak insight yang didapat. Jadi sangat bermanfaat buat meneruskan pengalaman nulis gitu. Nah, karena kita emang belum terlalu berprestasi-prestasi amat gitu. Karena masih juga dapat satu, satu apa ya, satu perolehan gitu. Mungkin ini tips dan trik yang teman-teman bisa lakukan setidaknya. Yang pertama, teman-teman jangan cuma manfaatin media sosial teman-teman buat scroll atau buat nonton video yang ngeliat di FGP dan lain-lain. Tapi manfaatkanlah media sosial teman-teman buat cari info-info, mulai dari info lomba atau info magang, info event, dan lain-lain. Biasanya kan banyak banget tuh di IG, contohnya IG info lomba, IG info event, IG event masuk sepanam. Nah, di situ tuh sering banget di post lomba ataupun event yang sangat berkaitan buat teman-teman coba gitu, itu sangat menarik. Jadi, jangan cuma manfaatkan media sosial teman-teman buat kegiatan yang kurang berfaedah, tapi manfaatkan itu buat cari info. Terus yang kedua, banyak-banyakin ngobrol, karena dari ngobrol itu kita bisa dapat informasi baru gitu. Siapa tahu juga dari teman-teman yang udah senang ikut lomba, mereka jadi tertarik buat ngajak kita ikut lomba, kan? Luaranya itu. Terus, jangan lupa juga, selain diskusi sama teman-teman, juga diskusi sama dosen. Room itu terlebih, Simpresdika juga welcoming banget kan buat kita yang baru gitu. Siapa tahu, ada betting sign baru, terus ada ketika nih mau nulis apa nih ke depan. Itu kan, keren. Yang keempat itu, yang pertama adalah berani mencoba dan berproses. Karena untuk memulai SOF itu susah. Jadi, takut kan. Ini nanti gimana ya, kalah atau enggak ya, kurang atau enggak ya. Itu judul-judul sebagai tantangan yang pertama yang harus dikelahkan. Jadi, mencoba. Coba aja. Terus, walaupun orientasi masyarakat Indonesia masih hasil ya, tapi kita juga nggak bisa menegasikan proses. Jadi, berani mencoba dan berproses, karena awalnya itu susah banget, tapi ketika udah ya, ngalir aja. Dan yang paling penting adalah juara nomor sekian, uang juga nomor belakangan, tapi yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Benar, teman-teman. Jadi, mungkin ini quote dari kita, ya karena kita nggak pandai berkata-kata, karena kita bukan filsafat, kita PSDK, jadi mungkin ini sedikit quote dari kita. Intinya, yang penting itu coba aja dulu, sejelek apapun tulisan kita, se-insecure apapun kita, karena kita belum pernah ikut lembah, yang penting coba dulu. Yang penting, kita itu punya dua plan gitu, entah yang terbaik, entah yang terburuk. Kalau kita punya plan buat yang terbaik, kalau kita udah menang, kita nggak gampang puas gitu, jadi kita selalu punya keinginan buat meningkatkan lagi prestasi kita. Sedangkan kalau kita punya yang terburuk, ya kalau kita kalah, kira nggak, bakalan cepat dong. Dari Sipa, kalau dari aku, coba aja dulu, yang malam ini tadi coba dulu, karena ketika kamu udah coba, terus tahu, nggak takut lagi gitu, selesai timnya naik. Karena pada akhirnya, karena paling susah itu mengawali. Karena mau deketin gebetan, juga susah kan pada awalnya. Proses juga tinggal dijalani aja. Nah, tapi kalau yang paling susah adalah mengakhiri. Jadi, semangat buat teman-teman yang sedang mencari lomba, sedang ambis untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Siapa tahu bisa jadi salah satu mahasiswa berprestasi di Kisipol, pembawa nama PSDK. Semangat buat kalian, dan selalu berdalil untuk mencoba. Bye-bye.